Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar langsung saja saya bacakan pertanyaannya, pertanyaannya begini saya setelah melahirkan 41 hari saya suntik KB yang 3 bulan, 12 hari kemudian saya berhubungan apakah bisa amir mohon dipales, oke langsung saja saya jawab pertanyaannya ya kemarin sudah saya jawab kayaknya ya sudah saya jawab tapi lebih jelasnya saya jawab lewat video ini jadi begini ya suntik KB untuk yang 3 bulan maupun yang 1 bulan itu efektifnya untuk suntik KB yang pertama kali itu efektifnya 7 hari jadi 7 hari baru bisa dipakai untuk berhubungan selama 7 hari jika berhubungan sebaiknya memakai kondom ya atau tidak berhubungan ataupun memakai kondom agar tidak terjadi kegagalan KB ya jadi ini pertanyaannya 12 hari jadi itu lebih dari cukup ya jadi 7 hari selama 7 hari itu tidak boleh berhubungan dulu ataupun berhubungan memakai kondom setelah 7 hari itu sudah efektif ya jadi KB nya sudah efektif setelah 7 hari jadi jika 12 hari seperti pertanyaan ini berarti insya Allah tidak hamil ya jadi kemungkinan hamilnya kecil sekali ya karena KB itu tidak bisa 100% tetapi jika KB 3 bulan kegagalannya itu kecil ya kurang lebih 3% jadi seperti itu untuk KB nya ini insya Allah aman karena sudah dilakukan hubungan setelah 7 hari ya jadi dalam 7 hari ini tidak berhubungan itu sudah bagus ya sudah sesuai dengan syaratnya ya maksudnya efektif KB yang pertama KB yang pertama kali yaitu setelah 7 hari setelah 7 hari baik suntik KB 1 bulan ataupun 3 bulan oke sekian dulu jawaban dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati